Intro Ya oke apa khabar, selamat menikmati Semua senang berjumpa kembali dengan Anda Oke kali ini kita akan memodifikasi bagian kopling dari Yamaha Bison Karena untuk Yamaha Bison yang berkode 45V Dia hanya memiliki 4 lembar, 4 lembar kampas kopling Dan nanti kita akan ganti dengan milik Yamaha Pixen yang berkode 3C1 Karena yang berkode 3C1 itu milik Pixen Dia mempunyai 5 lembar kampas kopling Jadi akan lebih awet dan juga lebih responsif Dan nanti juga kita akan memodifikasi di bagian jalur oli Agar koplingnya itu tidak kering dan tidak cepat angus Dan juga nanti kita akan memodifikasi juga di bagian yang lainnya Agar koplingnya awet, responsif ya Dan oke kita bahas dulu untuk cara memodifikasinya Ya oke jadi ini Yamaha Bison Dan jika kita ingin menggunakan kampas kopling yang 5 lembar Maka kita gunakan disini, kita lihat dulu Ini kaki 4 yang kita gunakan yaitu yang berkode 3C1 Berarti yang berkode 3C1 ini, ini milik Pixen lama Karena yang berkode 45V, bawaan dari Bison Dia hanya memiliki 4 lembar kampas kopling Jadi jika kita ingin mengganti kaki 4 ini Dengan menggunakan kaki 4 Pixen Agar kampasnya menjadi 5 Ini tidak banyak yang harus kita ganti Yang harus kita siapkan yaitu hanya ini kaki 4 kopling Pixen Dan ini tutup ataupun lawan kaki 4 nya Berarti ini 1 set punya Pixen Ini 1 set punya Pixen Dan ini rumah kopling dan gigi kopling Dia masih menggunakan bawaan motor Bison Jadi rumah kopling dan gigi kopling Gigi primer sekunder juga Masih kita gunakan bawaan dari Bison Jadi hal yang kita beli berarti Hanya lawan kaki 4 Dan kaki 4 nya yang kita beli Kita bisa beli baru di toko online Ataupun toko spare part Ataupun bisa juga kita beli yang bekas Yang penting ininya belum kemakan Dia disini Kita bisa beli bekas juga Untuk harganya Untuk kaki 4 kopling Pixen itu Harganya murah ya Berkisar sekitar sepasang itu Sekitar 100 ribu rupiah Dan untuk seng kopling disini Untuk seng lawan plat kopling disini sengnya Karena bawaan dari Bison ini ada 3 Berarti ini masih bisa kita gunakan Berarti kita tinggal membeli Ini yang baru satu ya Kita beli seng koplingnya milik Pixen Atau muli milik Bison sama Kita beli satu Jadi cukup 4 berarti disini Ini bawaan Bison yang 3 Dan ini kita beli satu Jadi kita tinggal beli satu Setelah itu Untuk ringnya Ring-ring di dalam Ini ring bawaan ya Ring bawaan Tidak ada yang dirubah Berarti kita tinggal pasang Oke dan untuk kampas kopling Berarti kita bisa beli Milik kampas koplingnya Kita bisa beli milik Scorpio ya Jadi jika kita membeli kampas kopling Untuk motor Scorpio Berarti kita bisa Menggunakannya 5 Karena untuk kopling Scorpio itu Isinya 6 Ini ya 6 lembar Maaf kita fokuskan dulu disini Untuk Scorpio 6 lembar Kita lihat 1 2 3 4 5 6 Dan pasti jika Untuk bawaan Dari pabriknya Dia mempunyai Kampas kopling yang Setengah ya Seperti ini Kampas koplingnya Yang kecil 1 Berarti yang kecil Tidak kita gunakan Berarti yang kita gunakan 5 ya Ini yang lebar semua Kita gunakan yang lebar semua Seperti ini 5 ini berarti Jika kita membeli Kampas koplingnya Yang punya Pixen Nanti yang lebarnya Hanya ada 4 Berarti Kita harus membeli Kopling kampasnya Yaitu Kampas kopling Scorpio Dia mempunyai 6 Dan yang 1 Ini Yang tipis Tidak kita gunakan Untuk pemasangan Kampas kopling Seperti biasa Misalkan disini Ada kode Disini Kodenya Semisalkan F berapa Ini kodenya CHO Semisalkan Kita taruh di depan Seperti ini Ada kode disini Dan untuk Seng kopling Berarti kita rabah Seperti ini Misalkan ini Yang runcing Yang runcing Kita taruh sebelah sini Harus sejajar semua Ke arah depan Misalkan Jika yang runcing Oke jadi Jika yang runcing Ke sebelah sini Harus ke sebelah sini Semua Dan jika yang Tumpu ke sebelah sini Harus Ke sebelah sini semua Berarti Ini yang saya pilih Yang runcing Ke sebelah depan Ke sebelah sini Kita lihat lagi Disini ada kode Sama ya Kita kodenya Berarti kita taruh Sejajar Ini kalau Pemasangannya Agak kebalik Berarti ini Akan menimbulkan Kurang enak Agak selip Oke Kita raba Ini runcing Kita pasang Seperti ini Berarti dan seterusnya Seperti ini Yang runcing Ini yang baru Satu Untuk Seng koplingnya Ini yang baru Karena bawaan bison Hanya 3 buah Untuk sengnya Oke setelah Terpasang semua Seperti ini Ada sedikit Yang dimodifikasi Untuk bagian Stude penekannya Jadi Untuk bison ini Stude penekannya Bawaannya Dia mempunyai Bola satu ya Ini mempunyai Lahar satu Dia bola lahar satu Bawaannya dia Seperti ini Untuk bison Berarti kita masukkan dulu Seperti ini Bolanya satu Dia sudah masuk Lalu kita masukkan Seperti ini ya Untuk Tiangnya Penekannya Berarti Jika bawaannya Bison Beringnya satu Atau pelornya satu Berarti kita tambah lagi Disini pelornya satu lagi Karena jika pelornya Tidak ditambah Nanti studenya Yang atas Disini Dia terlalu dalam Tidak bisa ditekan Jadi ada penambahan Satu disini Ini Beringnya Saya tambah satu Atau pelornya Kita tambah satu Jadi pelornya Di sebelah sana satu Di sebelah sini satu Di antara Kedua tiang Berarti Oke setelah itu Kita lihat disini Untuk memasang Tutupnya Berarti Ini ada Merek 3C1 Dan disini juga Ada Merek 3C1 Berarti Pemasangannya Seperti ini Ini ada kode-kode 3C1 3C1 Kita pasang Seperti ini Oke Jadi Jika setelah Ditambah Bearing lagi satu Dia bisa ditekan Kita tekan Studenya Seperti ini Kita lihat Dari atas Kita lihat Dari atas Berarti dia Bisa ditekan Seperti ini Untuk pelornya Kita bisa mengambil Bekas Bekas Bearing Yang bernomor 6204 Bearingnya Bekas Bearing yang bernomor 6204 Atau ukuran Bearingnya Yang sama Dengan bawaan Pabrikannya Yang tadi Yang bekasnya Nanti diukurkan Untuk mengambil Bearing kita bisa Hancurkan Dengan menggunakan Obeng Min Nanti disini Kita hancurkan Seperti ini Jadi seperti ini Kita Rusakan dulu Ini Sarang Bearingnya Seperti ini Terus Maju Setelah Seperti ini Bisa Kita lihat Kita cabut Dulu Disini Rumah Bearingnya Oke Seperti ini Setelah Terlepas Seperti ini Berarti ini Gampang Tinggal kita Geser Bearingnya Semua Ke ujung Kita pukul Seperti ini Oke Jadi ini Bearingnya Sudah terlepas Berarti kita Bisa gunakan Satu Untuk Bearingnya Dan untuk Bagian Per Seperti Biasa Untuk Bagian Per Berarti Seperti yang Sudah Saya sering Jelaskan Di video Sebelumnya Mengatasi Kopling Selip Hangus Kopling Lebih responsif Ini bisa Kita Congkel Misalkan Kita Congkel Seperti ini Berputar Begini Ini sudah Sering saya Lakukan Di video Sebelumnya Tentang Cara Mengatasi Kopling Selip Cepat Hangus Dicongkel Seperti ini Agar Lebih Renggang Oke Jadi Seperti ini Dia lebih Tinggi Pairnya Mungkin Ini juga Sudah Saya Congkel Oke Jadi Untuk Bagian Pair Seperti Itu Oke Kita Pasang Dulu Untuk Pairnya Kita Pasang Oke Kita Percepat Dulu Oke Jadi Untuk Pair Kopling Pair Kopling Lupa Saya Tadi Sedikit Untuk Pair Kopling Bisa Kita Gunakan Pair Kopling Pixen Ataupun Pair Kopling Scorpio Agar Tidak Ribet Berarti Kita Gunakan Pair Kopling Pair Kopling Bawaan Pixen Saja Agar Tidak Ribet Kalau Pakai Pair Kopling Scorpio Pun Ini Bisa Dan Untuk Penyetelannya Setelah Kita Pasang Pairnya 4 Seperti Ini Berarti Untuk Penyetelan Stude Kita Kendorkan Dulu Disini Mur Penyetelnya Kita Kendorkan Seperti Ini Dan Setelah Kita Kendorkan Kita Putar Dengan Menggunakan Obeng Plus Sampai Mentok Seperti Ini Kita Putar Ke Kanan Lalu Kita Setelah Mentok Buka Sekitar Satu Putaran Satu Putaran Itu Satu Putar Berarti Kita Buka Setelah Kita Buka Satu Putar Maka Kita Kencangkan Disini Mur Seperti Ini Jadi Untuk Disini Harus Mempunyai Spasi Jika Kita Lihat Di Sebelah Sini Maaf Agak Kurang Jelas Jika Kita Lihat Disini Harus Ada Spasi Sekitar Satu Senti Spasinya Disini Sepuluh Mili Spasi Dari Gerakan Penekan Kopling Kita Lihat Disini Spasinya Sekitar Seperti Ini Jadi Dia Harus Mempunyai Spasi Jika Terlalu Kencang Nanti Dia Tidak Punya Spasi Dan Kopling Slip Jika Terlalu Long Jadi Kita Kasih Spasi Sekitar Satu Senti Disini Jadi Untuk Penyetelannya Seperti Tadi Kita Kendorkan Dulu Kita Putar Ke Kanan Setelah Kita Kendorkan Kita Putar Baut Ke Kanan Sampai Mentok Lalu Kita Buka Satu Putaran Nah Itu Tergantung Nanti Tiap Motor Mungkin Ada Beda Drat Sedikit Kita Buka Satu Putaran Sampai Satu Setengah Putaran Pokoknya Nanti Spasi Spasi Di Stood Koplingnya Sekitar Satu Senti Untuk Spasinya Jadi Ini Amat Berpengaruh Untuk Spasinya Nanti Jika Spasinya Pas Kita Nanti Tidak Terlalu Keras Untuk Menekan Koplingnya Bisa Kita Lihat Disini Kita Itu Tidak Terlalu Keras Seperti Ini Mudah Untuk Ditekan Dengan Tangan Pun Nanti Ditekannya Pun Di Handlenya Tidak Terlalu Keras Spasi Koplingnya Itu Penyetelannya Pas Seperti Ini Ditarik Tangan Pun Bisa Jadi Untuk Setelan Disini Harap Diperhatikan Lagi Ini Amat Penting Setelan Ini Harus Pas Untuk Setelan Spasi Disini Kita Lihat Lagi Untuk Cara Memodifikasi Di bagian Lainnya Saya Pernah Masukkan Di video Sebelumnya Bahwa Penyebab Kopling Angus Itu Yaitu Kita Lihat Dulu Disini Seperti Yang Video Sebelumnya Jika Kita Isi Oli 1 Liter Disini Maka Oli 1 Liter Itu Tidak Mencapai Kopling Ini Panel Olinya Berarti Oli Itu Hanya Diam Di Bawah Dan Kopling Posisinya Dia Di Atas Oli Di Bawah Jadi Pada Saat LPM Rendah Seperti Jalan Tanjakan Macet Maka Kopling Digantung Maka Kopling Kering Dan Nanti Hangus Pada Saat RPM Masih Langsam Atau RPM Rendah Mungkin Kalau Sudah Kita Gas RPM Tinggi Kopling Itu Akan Basah Karena Jika Sudah Digas Itu Olinya Itu Sudah Malal Cerat Sana Sini Jadi Kopling Akan Basah Pada Saat RPM Tinggi Doang Jadi RPM Bawah Itu Akan Kering Maka Kopling Ini Akan Cepat Hangus Ataupun Cepat Selip Rumah Cepat Termakan Jadi Untuk Cermu Modifikasinya Sama Seperti Di Sebelumnya Yaitu Kita Bor Di Bagian Jalur Oli Disini Ini Jalur Oli Kita Gunakan Bor 1 Mili Kita Lihat Ini Yang Sudah Saya Lubangi 1 Mili Seperti Ini Sudah Tembus Kita Bor Dengan Menggunakan Bor 1 Mili Jadi Untuk Jalur Disini Jalur Pompa Oli Kepilter Lalu Ke Atas Ada Yang Kestang Pison Ada Yang Ke Head Ini Oli Berarti Dari pompa Oli Ini Jika RPM Masih Rendah Pun Oli Ini Sudah Nembak Bahkan Langsam Pun Disini Sudah Nembak Kencang Banget Oke Dan Untuk Pengeboran Disini Mungkin Ada Yang Bertanya Ini Aman Gak Oli Yang Ke Head Berkurang Ini Sudah Saya Pastikan Ini Saya Itu Selalu Dibor Dibagian Sini Dan Belum Pernah Ada Masalah Sampai Sekarang Udah Lama Banget Pokoknya Ini Aman Jika Dibor Disini Ataupun Kita Bisa Bore Daerah Sini Boleh Kalau Bore Enak Disini Cuman Saya Lebih Suka Membor Di Area Sini Di Di Bawah Sial Ini Sudah Saya Pastikan Aman Oli Yang Head Kenoken As Dan Yang Pison Yang Lain Aman Karena Ini Ada Gurunya Ada Contohnya Seperti Motorsport Motor Bajai Pulsar NS200 Dia Mempunyai Nozzle Nozzle Oli Disini Seperti Bajai Itu Nozzle Olinya Dia Nembak Kekopling Kesini Nozzle Oli Disini Berarti Nembak Kekopling Kesini Nembak Ini Sudah Ada Gurunya Ini Saya Pastikan Aman Untuk Pemboran Jalur Oli Disini Ini Oli Jalurnya Kita Bor 1 mili Kita Bisa Beli Bor Di Material Seharga Rp15.000 Pokoknya Yang Terpenting Ini Sial Bakopling Tempat Jalannya Pompa Oli Jangan Sampai Robek Disini Kalau Robek Ini Berarti Harus Diganti Karena Jika Robek Nanti Olinya Busrat Basrat Sana Sini Nanti Oli Yang Hed Itu Tidak Ada Jadi Yang Terpenting Ini Sial Bakopling Ini Sial Katanya Pada Saat Pemasangan Kopling Ini Saya Tidak Kasih Oli Mungkin Katanya Kalau Pemasangan Kopling Ini Kopling Itu Harus Direndam Oli Dulu Kampasnya Oke Jadi Jika Sudah Dibor Seperti Tadi Sudah Jelas Jika Kampasnya Tidak Dikasih Oli Pun Juga Pas Kita Pasang Bloknya Lalu Kita Isi Oli Pas Kita Hidupkan Mesin Ini Kampasnya Langsung Keguyur Oli Langsung Basah Silahkan Dicek Nanti Kalau Masih Ragu Pasang Kampas Kopling Yang Kering Seperti Ini Pasang Bloknya Lalu Kasih Oli Lalu Hidupkan Mesin Setelah Itu Silahkan Bongkar Lagi Ini Kopling Sekitar Dihidupkan Beberapa Detik Pun Sudah Basah Kampasnya Jadi Itu Terserah Mau Dipasang Pas Pemasangan Mau Dikasih Oli Boleh Ataupun Berarti Jika Kita Pasang Kampas Kopling Keadaan Kering Seperti Ini Sudah Jelas Pas Kita Hidupkan Mesin Sekitar Beberapa Detik Ini Olinya Langsung Basah Kesini Langsung Ngeguyur Karena Disini Membaknya Kencang Sekali Pompah Oli Jadi Tidak Ada Yang Bertanya Lagi Bahwa Kenapa Pemasangan Kampas Kopling Dipasang Dalam Keadaan Kering Seperti Ini Yang Jelas Kalau Saya Begitu Pemasangannya Tidak Ingin Belepotan Jadi Tidak Dikasih Oli Dulu Dari Kampas Kopling Tapi Ini Sudah Saya Pastikan Aman Untuk Percobaan Beberapa Kali Dipasang Tanpa Menggunakan Oli Dulu Dan Oke Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Oke Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dan Mudah Bermanfaat Oke Jadi Untuk Cara Memodifikasi Kopling Yaitu Yang Seperti Tadi Dan Oke Mudah Mudah Bisa Dipahami Dan Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Trik Ngeco Lainnya Dan Video Selanjutnya Silahkan Klik Subrek Dan Nyalakan Notifikasinya Sampai Jumpa Tahun Depan